Senin pagi berpusat di ruang utama kantor wali kota Jambi, bagian humas dan protokol setda kota Jambi menerima kunjungan dari puluhan peserta diklat Pem 4 Kabupaten Merangin. Dalam kunjungan ini, Kabak Humas Kota Jambi Abu Bakar memaparkan dan menjelaskan apa saja strategi pengelolaan kehumasan dan pentingnya humas dalam memberikan informasi tentang pemerintah kota Jambi. Kabak Humas Kota Abu Bakar menjelaskan bahwa selain mendokumentasikan, humas juga bertugas untuk menyampaikan berita dan informasi pemerintah kepada media masa, sehingga kegiatan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Tak hanya itu, berbagai inovasi juga dilakukan oleh humas kota, mulai dari pembentukan iwako, kendaraan peliputan hingga membuat media center. Kabak Humas Abu Bakar mengharapkan paparan tersebut dapat diimplementasikan oleh peserta, dan ke depan terjadi sinergitas dan kolaborasi yang baik antara humas kota dengan peserta diklat. Jadi kita sampaikan juga beberapa kiat-kiat seperti inovasi, kreasi, dan kemudian juga kolaborasi yang kami bangun juga dengan mitra-mitra kami, para awak media. Jadi insya Allah mudah-mudahan inovasi dan kreasi serta juga kolaborasi tadi dapat diimplementasikan atau diaplikasikan di tempat mereka. Sementara itu, Ketua Kelas Peserta Dikla Jajakardia mengucapkan terima kasih dan salut atas kinerja humas kota Jambi. Mereka berharap dapat mengimplementasikan kiat-kiat yang sudah dicelaskan. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami bangga dan salut atas apa yang sudah dibuat, diimplementasikan di pemerintah Ketua Jambi ini. Kemudian kami dari keserta di PIMPAT ini, Angkatan Satu, mudah-mudahan kami nanti bisa mengimplementasikan apa kiat-kiat yang sudah disampaikan. Suci Mahayanti, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.